Intro Seperti ini cara H saat menjambret perhiasan para korbannya yang tersebar di 14 lokasi di Sleman dan Yogyakarta Dengan berpura-pura menanyakan alamat atau pekerjaan kepada korban-korbannya dengan cekatan H merampas perhiasan saat korban lengah Pelaku memang menyasar ibu-ibu yang gemar memakai perhiasan Berbekal rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial Polisi akhirnya membekuk pelaku di wilayah Taman Siswa Yogyakarta Polisi menembak kaki tersangka saat berusaha kabur dalam penangkapan Modusnya pura-pura bertanya Modus operasi tersebut bahwa pelaku ini sendirian Sendirian yang beraksi di pagi hari Sasarannya ibu-ibu yang apakah pergi ke pasar atau keluar pasar Atau ibu-ibu yang bersih-bersih depan rumah memakai perhiasan Polisi menyita sepeda motor dan uang hasil penjualan perhiasan Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan